Sementara itu Kementerian Badan Usaha milik negara berencana membawa kasus bocornya rekaman tersebut ke ranah hukum. Kementerian BUMN tengah menyiapkan materi untuk membuat laporan ke kepolisian. Prosesnya kita sekarang lagi merapikan semua dokumentasi. Kedua, kita akan melakukan tadi juga kemudian pelaporan kepada pihak berwajib. Nanti yang bisa menentukan siapa kemudian yang menyebarkan, siapa yang melakukan editing gitu ya. Karena ini kan tentunya kita gak paham, tiba-tiba kemudian direkam terus siapa yang menyebarkan. Jadi kan hal-hal yang perlu kemudian diperiksa lebih lanjut dan itu yang punya kewenangan dan kemampuan adalah aparat menegak hukum. Jadi tugas kami dari Kementerian BUMN tentunya ini akan melaporkan ke pihak berwajib.